Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa pembangunan yang dilaksanakan dalam TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang selain harus cepat, tepat dan juga kuat, seluruh target sasaran dilakukan monitoring untuk memastikan kondisi terbaik. Salah satunya dengan memaksimalkan barau untuk memperkuat dan menahan jebatan agar terhindar dari longsor. Pembangunan sasaran fisik selain harus cepat, tepat dan juga kuat. Salah satunya dalam pembangunan jembatan untuk menjaga jembatan dari longsor, Satgas TMMD memaksimalkan barau sebagai penahan jembatan dari longsor. Serda Aspian menegaskan bahwa barau jembatan memiliki fungsi memperkuat konstruksi agar terhindar dari gempuran air sehingga tidak akan berdampak pada longsor. Barau harus dimaksimalkan karena lokasi sangat rawan longsor dengan kondisi tanah lembut. Kami dari Kodim 1202 Singkawang sedang melaksanakan kegiatan TMMD yang ke-111 di Sentangang Ujaya, Kabupaten Bengkayang. Sekarang kami, Alhamdulillah, setelah melaksanakan barau jembatan untuk menahan supaya tidak terjadi longsor setelah ditimbun. Itulah fungsi dari barau jembatan. Kami di sini bekerja, dibantu juga oleh masyarakat, masyarakat desa Sentangang Ujaya. Alhamdulillah kerjasamanya sangat-sangat bagus terhadap kita, anggota-anggota di sini. Terima kasih. Selanjutnya akan dilaksanakan lagi kerja. Di kesempatan lain dan Satgas TMMD Rektas ke-111 Tahun 2021 Kodim 1202 Singkawang, Letkol Infantri Jondro Edi Wibawa Esau Semhan menegaskan Satgas TMMD akan mampu meminimalisir keadaan medan yang sangat berbahaya. Dengan adanya kerjasama dan saling bahu-membahu antara Satgas TMMD dan masyarakat, akan menciptakan hasil yang luar biasa. Bersama rakyat TNI Kuat, Sinergi Membangun Desa. Tim Liputan melaporkan.